Halo guys! Wagyu jadi salah satu jenis daging yang paling dikenal di dunia gourmet. Daging ini termasuk salah satu bahan mewah yang bisa kamu temukan pada buku menu restoran di Jepang. Wagyu adalah salah satu tipe daging berkualitas tinggi yang diproduksi di Jepang. Nama Wagyu jika diterjemahkan langsung berarti daging sapi Jepang. Nah guys, daging Wagyu berasal dari sapi pilihan. Di Jepang asalnya sana, ada empat ras sapi yang dikembang biarkan untuk memproduksi daging Wagyu. Yaitu Kuroge Washu atau Japanese Black, Akage Washu atau Japanese Brown, Nihon Tangkaku Washu atau Japanese Short Horn, dan Mukaku Washu atau Japanese Pole. Dari keempat ras sapi tersebut hanya jenis ras Kuroge Washu atau Japanese Black yang mendominasi 90% permintaan pasar global. Faktanya, daging sapi ini punya tekstur yang sangat empuk dengan lemak yang enak dan dapat meleleh di dalam mulut. Di dalam dunia steak, potongan populer dari sapi Wagyu ini berada pada loin, sirloin, dan rib. Tentu saja potongan ini sangat mahal harganya. Dari sekian banyak merek daging Wagyu dari beberapa prefektur yang ada di Jepang, daging Wagyu dari Kobe disebut sebagai daging favorit. Pasalnya guys, sapi hitam Jepang Galur Tajima yang dikembangkan di kota Kobe memiliki keturunan yang sangat dijaga. Selain itu, ternak sapinya juga sangat terbatas. Maka tak heran jika daging Kobe adalah daging Wagyu termahal. Untuk proses penjualan sapi dari peternak, biasanya para peternak sapi Wagyu menjual sapinya melalui proses lelang. Ini diharapkan agar sapi-sapi mereka terjual dengan harga yang sangat mahal. Sapi dengan umur remaja tidak dewasa misalnya, dapat dihargai dengan harga yang fantastis, sekitar 400 hingga 500 juta rupiah per satu ekor sapi. Sapi-sapi itu juga telah terdaftar dan memiliki sertifikat agar dapat dengan mudah dikenali keasliannya. Daging potongan juga harus berperdoman terhadap sertifikat. Misalnya di Kobe, masing-masing daging yang telah dipotong akan diurutkan berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, kriteria perbandingan berat daging dan berat karkas atau daging bertulang memiliki nilai A hingga C, dengan skor A adalah tertinggi. Kedua, daging akan dilihat dari tekstur, kecerahan, warna lemak, warna daging, dan pola daging untuk mendapatkan grade 1 hingga 5, dengan grade 5 merupakan skor tertinggi. Jadi guys, jika sepotong daging mendapatkan grade A5, maka dalam sertifikat Kobe Beef Certification dianggap yang paling berkualitas. Bahkan sekarang ada daging sapi wakiu dengan grade A6 juga telah masuk di Indonesia. Dengan harga daging sapi yang super mahal, tentu saja perawatannya harus premium pula. Sapi-sapi ini tentu juga harus dirawat dengan sangat baik, bahkan sapi wakiu termasuk sapi paling dimanja di negara asalnya, yaitu Jepang. Perawatan sapi-sapi penghasil daging wakiu ini guys juga tidak main-main. Selama 8 hingga 10 bulan, sapi-sapi tersebut dimanjakan layaknya manusia. Seperti, lokasi perternakan sapi wakiu haruslah memiliki tempat khusus yaitu jauh dari kebisingan yang akan membuat sapi itu stres. Oleh karena itu, banyak perternakan di sana memilih membangun lokasi ternak di pedesaan, seperti di daerah Kumamoto. Suhu kandang juga perlu diperhatikan. Jika cuaca dingin, suhu bisa ditingkatkan dengan menggunakan heater. Dan jika cuaca sedang panas, mereka akan disediakan kipas penyejuk dalam kandangnya. Kebersihan kandang pun tak luput dari pengawasan yang harus dibersihkan paling lama satu minggu sekali. Untuk soal makanan, makanan yang diberikan adalah makanan berserat tinggi. Bahkan terdapat seorang peternak yang menghabiskan dana sebesar 24 juta rupiah per satu sapi selama setahun hanya untuk makanan saja. Sapi-sapi tersebut dijaga sedemikian rupa agar tidak stres, sehingga hasil dagingnya juga berkualitas. Proses pembesaran sapi premium ini juga tak luput dari proses produksi dagingnya yang siap akan dipasarkan ke seluruh belahan dunia. Teknologi negara Jepang juga jauh lebih maju dibandingkan negara-negara lain, misalnya dalam hal pemotongan, pengulitan, bahkan hingga daging itu siap dipasarkan. Untuk pemotongan sapi Wagyu itu sendiri, di sana pemotongan sapi telah menggunakan mesin yang nantinya tetap dipotong dari tangan manusia. Mesin ini hanya membantu mencegah sapi meronta-ronta dan tentunya menghemat sumber daya manusia dalam hal penyembelihan, hanya melibatkan satu orang pemotong saja. Selanjutnya, sapi yang telah dipotong akan dinaikkan ke mesin hidrolik untuk dikuliti. Untuk proses ini guys, akan dibantu dengan tenaga manusia, termasuk membelah dan membuang organ dalamnya. Setelah proses itu selesai, maka daging-daging itu akan dikumpulkan ke sebuah gudang khusus untuk pemilihan sebagai proses quality control. Para QC akan melanjutkan tugasnya untuk memilih pola jaringan lemak yang berada pada potongan antara plate dan flank pada sapi Wagyu. Proses ini dinamakan BMF atau Beef Marbling Standard, di mana akhir proses ini akan menentukan daging sapi mana yang masuk kelas A1 hingga A5. Setelah proses QC selesai, barulah daging-daging itu memasuki proses pengemasan. Di dalam proses ini guys, daging-daging itu akan dikemas sesuai permintaan konsumen, seperti bentuk seles atau steak. Di Indonesia, harga daging kemasan Wagyu A5 seberat 500 gram atau setengah kilo dihargai sekitar 2 juta rupiah. Mantap bukan? Ternyata tak usah jauh-jauh ke Jepang guys. Di Indonesia juga telah terdapat peternakan dan pembesaran jenis sapi Wagyu. Sebut saja PT. Aus Asia Stockfit di Lampung dan Balai Embryo Ternak atau BET yang berada di Bogor. Peternakan ini dikonsep sama persis, seperti yang telah peternak Jepang lakukan dengan ternak mereka di negara asalnya. Dengan adanya peternakan dan pembesaran di Indonesia ini guys, nantinya dapat mempermudah kita memperoleh daging sapi Wagyu dengan harga yang kompetitif. Nah guys, itu dia sedikit info menarik tentang daging Wagyu asal Jepang. Gimana menurutmu guys? Sudahkah kamu mencoba dengpatnya daging ini? Tulis komentarmu di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Bang Miki apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. See you next video. Sub indo by broth3rmax